Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi guys dengan saya dia van di AMS Kali ini saya berada di green house Lancak Oleh Farm ya Ini itu green house nya Dan sekarang ini saya lagi pasang Udah pasang beberapa hari ya Alat buah perangkap ya teman-teman Jadi ini botol ya bekas-bekas Apa namanya bekas juice, bekas kopi ya Kemudian saya lubangin nih teman-teman Seperti ini, ada tiga lubang ya Kemudian saya masukin aja tuh Petrogenolnya itu disana ya Dalam, cemplungin semua Nanti si lalat buahnya masuk ya Dan dia kalau kena petrogenol itu Dia akan mati tuh banyak tuh Mati banyak ya teman-teman Segini lihat ada seratusan lebih nih Nah orang banyak bilang katanya Percuma bikin perangkap lalat buah ya Pakai petrogenol Karena yang datang itu lalat jantan Sedangkan yang menusuk buah itu adalah lalat betina Tapi gak masalah teman-teman Yang penting kita Maaf ya Yang penting kita memotong siklusnya Siklus apa? Siklus perkawinan antar jantan dan betina Kalau jantannya mati itu teman-teman Misalkan daerah sini sekitar Misalkan terlalu 500 sampai 1 kilo ya Sorry maaf Satu kilo misalkan Kesini semua gitu Misalkan jantannya Kan jantannya pada kesini semua Terus siklus perkawinannya gak ada Berkurang jadi Nah makanya kita pasang aja teman-teman Pasang aja di deket ini kita Mau dari awal Pokoknya setiap hari kalau misalkan udah habis Nanti kita beli petrogenol itu Harganya satu botol kecil itu 5.000 sampai 7.500 ya Kita buka kita cemplungin lagi Kita buka kita cemplungin lagi gitu teman-teman Dan Ini tuh lalat buahnya Dan ini ada teman-teman Ini kayaknya ada lalat Lalat betinanya nih teman-teman Kayaknya ya Yang ini nih teman-teman Nah Nah yang ini nih teman-teman Itu beda liat itunya teman-teman Si sayapnya itu beda ya Atau saya gak tau Apakah dia beda jenis ya Karena di Indonesia itu ada banyak ya Lalat buah jenisnya Nah Ini teman-teman ya keliatan ya Yang ini teman-teman Tuh Dia itu kayaknya sayapnya beda Dan ini yang mendatangi Si lalat Apa namanya Si buah melon yang mendatangi Yang ini nih teman-teman Yang ada sayapnya seperti ini Yang ada garis-garisnya Kalau gak salah ya Teman-teman bisa Comment ya Tapi kalau yang ini Yang mati-mati di dalam ini Yang ini tuh jantan ini Yang satu Nah yang ini jantan nih Yang di bawahnya Tapi yang ini betina teman-teman Ada yang masuk juga ke dalam Betina tuh Tuh yang itu tuh Mungkin ya betina ya teman-teman Betina Atau si lalat buah yang berbeda ya Berbeda jenis Nah ini teman-teman ya Nah jadi Kalau ada yang bilang Percuma-percuma itu sebenarnya Gak percuma juga teman-teman Jadi kita Apa namanya Kita menyetop memotong siklus perkawinan Bayangkan aja ini Ada mungkin 100 disini lebih Disini juga ada mungkin 100 Mungkin di belakang sana juga Saya pasang mungkin ada 50 50 50 Sekitar 300 Tidak terjadi perkawinan Nah ini nih Ini mungkin betina nih Ini juga nih Beda nih dua nih Satu dua Gendut lagi ya Ya tapi dia gak mau masuk kayaknya Atau Si sayapnya itu gak bisa masuk ya Nah itu teman-teman ya Nah Ini saya pasang dua Tadinya saya pasang di sebelah sana ya Tapi saya gabung aja lah ya Saya gabung Ini mungkin lebih baik Agak digedein sedikit lubangnya Jadi ini sengaja botol seperti ini Karena ini lubangnya besar Atau carilah yang lubangnya besar Sehingga Petrogenolnya Botol-botolnya kita masukin Tapi kita sumpel dulu ya Pakai kapas Atau pakai kain Lalu kita masukin ke dalam ya Nanti kalau udah habis Kita masukin lagi ya Gitu teman-teman Jadi Pasang terus aja Gak masalah Tapi jangan deket-deket sana Apalagi taruh di dalam greenhouse Oh jangan Nanti Ada yang datang ke dalam gitu Di luar-di luar Ini 50 lah Jaraknya 50 meter Ya teman-teman Itu aja sih Jadi Kalau bisa pasang terus ya teman-teman ya Jangan kendor Supaya nanti Di area kita ini Siklus Perkawinan dari Lalat buah itu Bisa kita potong ya Itu sih Secara logikanya begitu Oke itu aja teman-teman Semoga bermanfaat Sekali lagi Ini botol ya tempat bekas Botol 1 liter Yang lubangnya besar Supaya mudah Dimasukin Petrogenol ini botolnya Kalau botol aqua gimana? Kalau botol aqua Gak bisa masuk Sini ya teman-teman Botol air mineral itu Yang satu Yang 600 mili Gak bisa masuk ya Kan tutupnya kecil ya Kalau mau ya nanti Si petrogenolnya Dimasukin di kapas Kapasnya dimasukin Ke botol mineral Yang bisa juga Ya Cepat habis ya Kalau ini kan enggak Seperti sumbu teman-teman Sumpu pakai kain Jadi sumpel pakai kain Oke itu aja Wabijat topik wabijat Wassalamualaikum warahmatullahi wabijatuh